Intro Innalillahi, Musdalifah meninggal dunia saat ibadah haji di Masjid Nabawi. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Innalillahi wa inna ilayhi rojun, aku turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga almarhumah diampuni seluruh kesalahannya serta diterima semua amal ibadahnya oleh Allah. Semoga kamu dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan, kesabaran, dan kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Doaku padamu semoga kamu diberi keikhlasan melepaskan orang tersayang. Melalui keikhlasan akan selalu ada ketenangan di balik badai yang menerjang. Tetesan air mata dari hati tidak akan pernah mampu mengembalikan seseorang yang telah pergi selama-lamanya. Tetaplah tegar sahabatku, anggaplah kepergian dia sebagai pengingat bahwa kita hanya manusia biasa yang juga akan menghadapi kematian. Jadi jalani hidup dengan keberanian dan ingatlah bahwa kita pun akan mengalami kematian. Beberapa waktu lalu, Jamaah Haji yang bernama Musdalifah, 75 tahun asal dari Embarkasi Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, telah meninggal dunia di Masjid Nabawi. Beliau akan dimakamkan di pemakaman baki yang tempatnya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Petugas Kesehatan Madinah Dr. J. Jep Ali Akbar mengatakan penyebab meninggalnya Musdalifah karena trauma kapitis atau luka di kepala karena beliau mengalami benturan. Untuk penanganan jenazah, pengurusan dan penguburan dilakukan oleh pihak muasasah dan dikebumikan di pemakaman baki yang tidak jauh dari Masjid Nabawi. Terang Dr. Jep Jep. Musdalifah meninggal di Masjid Nabawi di pintu 5 yang tidak jauh dari makam Rasulullah SAW sekitar pukul 11.30 waktu setempat. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.